Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perspektif saya nah edisi selanjutnya adalah kita akan review BHS excellence jadi saya punya 3 BHS excellence dua sih hampir mirip sebenarnya ada empat tetapi sudah kita review kita sandingkan kita bedakan dengan klasik ya di edisi sebelumnya nah ini edisi yang excellence excellence ini ada tiga yang saya punya excellent ini juga macam-macam-macam ya meskipun kemasannya sama yang dua ini ah malah berbeda jadi lebih tinggi nih apa lebih besar kemasannya saya tidak tahu apakah tahun terbit atau memang beda kualitas beda jenis kita lihat excellent e52 SCF ini satu kemudian ini excellent eh Oh ini masih sama nanti kita reviewnya kodenya mungkin satu karena ini kodenya juga masih sama nah yang tadi kodenya berapa ya itu satu enggak ini ya Oh ini sama item nih jadi kita ada dua item tetapi HP L dia beda ini SCF ini HP LTKB EX33904 ya kalau ini kan e52 ini excellence nya beda nah nanti kita akan lihat bedanya saya pengen menyandingkan hitam dengan hitam sama-sama hitam sama-sama excellence tapi kodenya berbeda kemasannya pun berbeda ini lebih besar kalau kita gandengin gini lebih besar jadi ini yang excellent nanti mungkin bisa ini ya kita sambil komparasi yang ada di web resminya Oh ini ini yang yang HPL kita sebut yang HPL Oke dia ada tanda tangannya juga nih Nah kita coba ini ada tanda tangannya bahannya masih lebih apa masih halus tetapi tidak terlalu tebal tapi ini enak banget kayaknya nih logonya juga bagus Nah kita yang satu yang satu ini kayaknya lebih tebak karena secara kemasan aja lebih ini nih lebih lebih besar lebih besar es 52 oh ini enggak ada ini guys enggak ada tanda tangannya tetapi yang enggak ada tanda tangannya ini lagi-lagi kayak klasik jadi ininya ada apa ada songketnya ya ada songketnya ini ada songketnya ini songketnya nih jadi terlihat apa ya lebih terlihat etnik sejarah sarung itu katanya memang di Nusantara ini dulu yang memulai sehingga sarung itu sebenarnya bukan hanya identitas umat muslim tetapi eh orang di luar muslim pun di Indonesia ya ini pakai sarung nah ini teman-teman yang membedakan antara excellent satu dengan excellent lainnya memang bedanya tidak terlalu kayaknya sih bolak-balik aja ah dia ada ininya ada kertasnya kayaknya sih bolak-balik saja ya yang ada tanda tangan yang apa namanya sama-sama excellent tapi yang satu pakai apa namanya pakai kayak gini pakai songket yang ini tidak ini kayaknya masalah selera juga ada orang yang lebih etnikal pakai songket begini ada yang penuh ada yang hanya gradiasi corak ini aja ini warnanya kayaknya lebih dominan hitam jadi kalau kita apa kita lipat ininya di tengah dan di dalam ini lebih ke hitam semua sarung ini lebih terlihat nanti kita menggunakan BHS hitam kalau dari segi apa ya branding ini sama nih sama-sama banyak ini karena sama ya memang apa namanya jenisnya cuman kodenya saja yang berbeda maka kode-kode itulah yang membedakan BHS 1 dengan BHS lainnya itu berbeda dari mulai kualitas harga kemudian bahan-bahan kainnya itu terlihat berbeda ya Nah itu teman-teman kelihatannya sih sudah nanti bisa kita review secara apa visual ya gambarnya BHS-BHS ini sudah digunakan oleh kepala negara kita sebenarnya Pak Jokowi kalau pakai sarung itu terlihat Pak pakai BHS Pak Ma'ruf Amin gitu ya sehingga memang di momentum acara-acara kenegaraan sarung BHS itu digunakan dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan di satu sisi seluruh masyarakat Indonesia para santri di kampung-kampung pun menggunakan sarung yang sama memilih sarung BHS artinya memang sarung BHS ini menjadi sarung yang banyak digunakan oleh umat muslim di Indonesia bisa merakyat bisa apa namanya berada di istana bisa bisa berada di mana-mana sehingga ya ini saya kira cara komunikasi ke apa budaya yang bagus juga artinya semua kalangan bisa menggunakan sarung ini itu teman-teman review kita sarung BHS ada tiga jenis yang kita apa review empat sebenarnya dengan di toko BHS nya pokoknya teman-teman kalau mau order BHS bisa apa bisa komen atau bisa lihat edisi yang kita jalan ke toko sarung BHS nya itu saja semoga teman-teman terus sehat dan merayakan hari raya menyambut bulan ramadhan dengan riang gembira salam perspektif saya selamat menikmati